Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di kampus B Jakabaring Uiradefata Palembang Yang dimana sedang berlangsungnya acara peresmian guesthouse Uiradefata Palembang Dan groundbreaking pembangunan gedung pendidikan profesi guru Tepatnya pada tanggal Sabtu 20 April 2024 Berikut liputannya Peresmian guesthouse Uiradefata Palembang Dan groundbreaking yang diselenggarakan di kampus B Jakabaring Uiradefata Palembang Pada Sabtu 20 April 2024 Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Subdirektorat Ketenaga Kemenang RI Kakanwil Kemenang Provinsi Sumatera Selatan Rektor, Wakil Rektor, dan seluruh Sivitas Akademika Uiradefata Palembang Kegiatan ini diisi dengan penayangan video guesthouse Uiradefata Lalu dilanjutkan penanda tangan yang prasasti peresmian guesthouse Dan peletakan batu pertama pembangunan gedung pendidikan profesi guru Prof. Dr. Hajanya Yuhodija S.A.G.M.S.I. Selaku Rektor menyampaikan bahwa proyek guesthouse telah selesai dalam dua tahap Dengan tahap pertama selesai dalam 180 hari kalender pada tahun 2022 Dan tahap kedua selesai dalam 121 hari kalender pada tahun 2023 Sementara itu, untuk proyek PPG beliau berharap agar bisa menyelesaikan Pembangunan gedung pendidikan profesi guru dalam kurun waktu 240 hari kalender Yang dimulai sejak 7 Maret 2024 Dengan harapan penyelesaian paling lambat pada akhir Oktober 2024 Muhammad Aziz Hakim, M.H. Selaku Subdirektorat Ketenaga Kemenang RI Menyatakan bahwa dengan adanya pembangunan sebuah model pelayanan publik saat ini Sesuai dengan komitmen yang telah dibangun bersama Rektor Pada bulan September tahun lalu, dengan ini saya mengajak semua Untuk memastikan bahwa mekanisme pelaksanaannya dapat berjalan lancar Dan pengendalian proyek pertemuan berkala dan sistem informasi bisa dipenuhi dengan baik Dan kemudian, pelaporan peserta evaluasi bisa dibuat secara rutin Serta dilakukan secara responsif Hari ini kita menghadiri groundbreaking untuk pembangunan pendidikan profesi guru Dimana salah satu niat besar dari kita adalah menghadirkan pendidikan terbaik bagi anak bangsa Dan menghadirkan pendidikan anak bangsa itu perlu penciptaan guru-guru Yang memiliki kualifikasi yang profesional dan tentu saja unggul Dan hari ini kita menyaksikan pendirian gedung PPG Dimana salah satu tujuannya adalah sebagai wahana untuk menciptakan guru-guru yang berkualitas Agar kemudian pemilik-pemilik masa depan kita Anak-anak yang tengah belajar memboleh juga proses pembelajaran yang baik Di sisi lain kita hari ini juga melakukan peresmian operasional dari GESOS Dimana perguruan tinggi seperti WN Baden Patah Palembang ini Itu wujud satkernya adalah BLU Dan untuk menopang penyelenggaraan pendidikan perlu menyelenggarakan usaha-usaha atau bisnis-bisnis Yang menopang proses pendidikan Dan dengan operasionalisasi GESOS ini diharapkan memperoleh revenue atau pendapatan Untuk kemudian didedikasikan, membantu kegiatan operasional pendidikan di perguruan tinggi ini Kalau boleh tahu Bu, apa yang merata terbakangi pembangunan gedung WESOS dan pendidikan profesi buruh tinggi? Ya, kita bangun dua gedung alhamdulillah dari tahun 2022-2023 untuk gedung WESOS Dan di 2024 ini gedung PPG ya Tentu pembangunan gedung ini kan tadi seperti yang disinjelaskan oleh Pak Sekjen Terkait bagaimana perguruan tinggi ini bisa melayani masyarakat Baik masyarakat internal kampus, para dosen, para mahasiswa Juga untuk masyarakat pengguna perguruan tinggi Seperti gedung PPG ini kan adalah untuk kegiatan pendidikan bagi calon guru dan juga guru yang sudah mengajar Selanjutnya, bagaimana harapan Ibu bahwa gedung ini akan berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pengajaran? Ya, tentu saja kan kita berharap Seperti gedung PPG ini adalah tempat di mana para calon guru dan juga nantinya mereka menjadi guru Itu dididik dengan baik Sehingga harapan tentu mereka bisa menjadi pendidik yang profesional Yang bisa mengembangkan ilmunya, menyebarkan lewasannya untuk para murid yang ada di sekitar Sumatera Selatan Tentu harapannya lebih banyak lagi manfaat windan dan mata palembang bagi masyarakat Baik, terima kasih Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan Saya Sakina Sebulah Rosat dan kru yang bertugas melaporkan untuk Krafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!